Berikutnya dari Jawa Barat, Dirjen Imigrasi Karawang sidak izin tinggal dan kerja di sebuah sekolah internasional dan perusahaan asing. Hasilnya 8 paspor guru asing disita dan 33 pekerja asing ditahan pihak imigrasi. Kami siang, petugas imigrasi Karawang melakukan inspeksi mendadak ke sekolah internasional di kawasan PT Asia Pacific Fiber di Desa Kiara Payung, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang. Petugas mendatangi satu persatu ruangan kelas di TDPS International School untuk memeriksa kelengkapan izin keimigrasian berupa paspor, izin tinggal WNA, visa, serta dokumen ketenaga kerjaan para guru asing. Kita ke dua tempat, satu sekolah, sekolah internasional, kemudian satu lagi kita ke perusahaan. Ada yang diamankan? Dari tempat pertama kita mengamankan delapan paspor, dari tempat kedua tidak ada yang melanggar, tidak ada pelanggaran yang kita temukan. Selain sekolah internasional, petugas imigrasi juga sidak ke beberapa perusahaan di Kabupaten Purwakarta. Hasilnya petugas mengamankan 33 warga negara asing yang tidak memiliki dokumen keimigrasian yang lengkap. 33 warga negara asing yang diamankan, 26 orang warga negara India, 5 orang warga negara Korea, dan 2 orang warga negara Taiwan. Mereka dibawa ke kantor imigrasi Karawang untuk pemeriksaan lanjutan dan terancam dideportasi. Iman Budiman, melaporkan untuk NET. selamat menikmati. Terima kasih.